Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya, Kevin Bong Tanin Oke, untuk tema kita hari ini tentang Bagaimana sih energi update-nya ya Perasanya dia, seseorang di luar sana Yang lagi didiemin sama sahabat kebahagiaan Mungkin kamu lagi didiemin dia karena Kamu itu ngerasa bahwa dia gak peduli sama kamu Dia itu berubah Dia itu sering nyakitin kamu Tapi kamu itu lagi didiemin dia Dan apakah ada perubahan gak sih? Dia peka gak sih dari diamnya kamu? Ya, masing-masing dari orang Diam itu memiliki makna ya sahabat kebahagiaan Diam itu ada yang memiliki makna bahwa Pengen hubungannya itu gak terlalu banyak api di sana Diam itu bukan berarti membenci ya sahabat kebahagiaan Terkadang diam itu juga memiliki makna bahwa Sebenernya kita butuh ruang Butuh ruang untuk diriku dan diri kamu Dan terkait itu semua Apakah dia memiliki sisi kepekaannya dia Terhadap Diamnya sahabat kebahagiaan atau tidak ya Cek bersama-sama Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kepin Kepin mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak Sama sekali ya Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia atau justru energi orang lain ya Selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada dengan berkomentar-komentar positif Oke, kita cek Yang pertama kita cek dulu ya Karena ini adalah energinya dia Kita cek bagaimana level vibrasi emosional atau perasanya dia saat ini Oke Level vibrasi emosionalnya dia saat ini Oke, ini ada di level bangga ya Sahabat kebahagiaan Kalau orang berada di level bangga Tentunya sebenarnya nggak bagus Nggak terlalu bagus ya Bangga itu berada di level porsi ya Energinya sekitar 175 skala Hawkin ya Sahabat kebahagiaan Ketika dia berada di level bangga Ini terkadang orangnya itu mudah sekali merendahkan Atau mungkin juga menghina seseorang ya Atau mungkin juga merendahkan sahabat kebahagiaan Dan kayak ada perasaan ego yang muncul Dia merasa paling benar Dia adalah orang yang Lebih suka dicintai daripada mencintai sih Yang Kevin lihat Dia suka Suka banget dicintai Lebih dari mencintai Karena Kevin lihat disini Dirinya dia tuh merasa bahwa Banyak sekali orang yang mengikuti dia Banyak orang yang tertarik sama dia Enam tongkat di dalam kartu tarot ini kan Memiliki makna tentang followers ya Followers Ya mungkin dia memiliki banyak followers Mungkin dia juga merasa bahwa Banyak diikuti oleh orang-orang yang tertarik sama diri dia ya Apakah dia adalah seorang player atau lain sebagainya Karena Kevin lihat disini Dia seperti memunculkan rasa bangganya dia Bahwa oh aku mampu kok Aku banyak yang suka sama diri aku nih disini Ya kalau kepedian banget sih Nanti ujung-ujungnya nih level vibrasinya Kalau berada di level force terus Ini proses bentuk emosionalnya adalah perasaan sombong Kalau udah masuk ke perasaan sombong Dia selalu berada di level force Dan energinya gak bagus untuk melakukan apapun Terutama semesta itu Untuk memberikan sebuah kemudahan Kebahagiaan yang nyata sama orang ini Itu susah ya sahabat kebahagiaan Oke Untuk saat ini dia berada di level bangga Yang kemarin bingung Apa sih level vibrasi Kalian bisa cek instagramnya Kevin ya Karena disitu Kevin juga sering share Baik di channel youtube maupun di instagram Yaitu tentang level vibrasi energi emosional Dan bangga ini berada di level force ya Bukan di level power Karena bangganya itu membuat dia itu kayak Percaya diri banget loh Bahwa dia itu dengan mudahnya bisa merendahkan Apapun Termasuk merendahkan diri sahabat kebahagiaan Mengabaikan sahabat kebahagiaan Merasa paling dirinya dia itu paling dicintai Sehingga terkadang Terkadang Sisi egonya ini membuat diri dia itu Sombong banget loh Oke Sombong ya Sombong banget sih Oke kita bertemu di kartu strength Sahabat kebahagiaan Hal seperti ini Seperti sudah menjadi cemilan kamu ya Ketika ngejalanin hubungan bersama dia ya Sahabat kebahagiaan Bukan lagi sabar Tapi sadar Oke mungkin itu sudah kalian lewati ya Sehingga sahabat kebahagiaan memilih Dimin dia aja deh Kalau misalkan Aku disini Gak sadar-sadar ya Ya mungkin aku Akan ngikutin cara permainannya Dia terus ya Tapi di lain sisi aku juga bisa dong Kamu bisa mempermainkanku Aku juga bisa mempermainkan kamu Ya sahabat kebahagiaan memilih untuk diam Biar dia itu ngerespon atau enggak Dari diam kamu Ketika sahabat kebahagiaan diam Ini mungkin ada sedikit perasaan Emosionalnya dia yang ngerasa bahwa Kok akhir-akhir ini Kamu beda ya Kok akhir-akhir ini Kamu kok lebih tenang ya Biasanya kalau Ada permasalahan ini Kamu nuntut Atau kamu itu ribut Tapi disini sahabat kebahagiaan Lebih sabar aja Dan dia ngerasa bahwa Ada perubahan emosional Dari diri sahabat kebahagiaan Yang memilih diam Dan dia ngerasa Dan dia sadar Ada kesadaran diri dari Orang ini ya Sahabat kebahagiaan Bahwa Diam kamu itu ternyata Menyimpan banyak makna Oke selanjutnya Queen of one ya Dan dia memang saat menyadari itu Ketika sahabat kebahagiaan Bertiam diri Dan energi kemistirusan kamu itu Akan selalu membuat dia itu Semakin kepo Semakin kepo Semakin kepo Dia ngepoin kamu Sempat ngepoin kamu Dan sempat nanya sama temen kamu Dan bahkan sempat nanya sama kerabat kamu Ini kamu lagi kenapa sih Sahabat kebahagiaan itu lagi kenapa sih Kenapa kamu diemin aku Dia bingung disitu Dia kebingungan Berusaha untuk Mengambil beberapa kesimpulan Apakah kamu tidak lagi tertarik sama aku Apakah karena permasalahan kita yang kemarin Dia berpikir disitu Ketika dia berpikir disitu Berarti ada sebuah kesadaran dirinya dia ya Dimana Akan ada Momen Dia itu akan datang lagi ke kamu Mungkin Ngajak komunikasi Atau mungkin juga ngajak berdiskusi Dengan sahabat kebahagiaan Karena energi kata Queen of Man Ini adalah seorang Queen Dimana Queennya ini memiliki Energi tentang pengetahuan-pengetahuan Yang berkaitan dari permasalahan Tapi dia nanya Dia nanya ke Orang sekeliling kamu disitu Ya memang ada sedikit pergerakan ya Karena dia masih kepo sama sahabat kebahagiaan Ya mudah-mudahan Orang ini Bisa ada sisi kesadaran ya Bahwa ada sebuah pergerakan Dari hal positifnya Bahwa dia tahu Kalau kamu diem itu Hubungannya Pasti harus diperbaiki ya Diperbaiki satu sama lain Tapi kalau sahabat kebahagiaan Mungkin dari kemarin-kemarin Kamu tuh gak diem ya Kamu justru selalu melawan dia Hubungannya tuh semakin kacau Nah Ini juga berkaitan juga Dari hukum law of attraction Hukum tarik-menarik ya Ketika kita Mungkin menarik diri Dia seperti mendekat Ketika kita mendekat Dia seperti menjauh Disitu Kenapa bisa seperti itu Ini mungkin berkaitan juga Dari kemelekatan ya Sahabat kebahagiaan Ketika hubungannya Semakin banyak kemelekatan Apa yang kita kejar Itu justru akan semakin menjauh Dan apapun yang kita jauhi Kita diem Dia itu akan mendekat sama kita Nah Terkait itu semua Mungkin kamu dengan dia Berada di kondisi hubungan karmik Juga masuk disini ya Ada hubungan karmik Ada hal-hal yang berkaitan Dari permasalahan kamu itu Selalu mengulangi hal yang sama Tapi ketika Sahabat kebahagiaan diem Ini justru bisa Memberikan sebuah jawaban apapun Ya Semesta akan memberikan Kemudahan jalan Untuk sahabat kebahagiaan Diam bukan berarti benci Diam disini adalah Sahabat kebahagiaan ini Sebenarnya sedang menarik Energinya dia Untuk datang mendekati kamu Tapi diamnya kamu itu Harus ada action ya Harus ada action Dan juga Harus ada afirmasi positif Kepada semesta bahwa Aku memilih diam disini Agar dia itu Datang mendekatiku Dan dia Mencoba untuk Bernegosiasi Atau mungkin juga Berdiskusi dari Kesalahan yang pernah dia perbuat Disitu Nanti aku mungkin Akan bisa menerima dia Afirmasi kan yang positif saja Sahabat kebahagiaan Lalu actionnya bagaimana Untuk actionnya diri Sahabat kebahagiaan Cobalah lakukan hal-hal Yang positif Untuk diri kamu sendiri ya Terutama di ranah hubungan ini Kalau misalkan dia adalah Pasangan kamu Yang LDR Atau siapapun saja Sahabat kebahagiaan Lakukanlah Seperti biasa Apapun yang kamu lakukan Seperti biasa Tanpa perlu Membebani diri Tentang Kondisi emosionalnya dia ya Kamu lakukan Biasa saja Gak usah terlalu Istilahnya memikirkan Tentang dirinya dia itu Gimana-gimana Gak usah Kamu lakukan Lakukan apa yang Semestinya kamu lakukan Jangan memaksakan diri Kalau kamu memaksakan diri Nanti ujung-ujungnya Ada kemelekatan disitu ya Oke Mungkin nanti Kevin akan membahas Tentang energi kemelekatan ya Sahabat kebahagiaan Kita bertemu di Kartu King of Pentacles ya Sejatinya memang Energi fisiknya ini Masih tersimpan sama kamu ya Sahabat kebahagiaan Kartu court card muncul Ada dua kartu court card Yang mengindikasi Memang Masih ada cinta Dari dirinya dia Ketika dia Merasa bahwa Kamu diam cukup lama Dia merasa bahwa Ada sesuatu hal yang hilang Di dalam hidupnya dia Yaitu energi fisik kamu Energi kebiasaan Antara diri kamu sama dia ya Dan orang ini memang Agak telat ya Agak telat Menyadari hal ini ya Tapi Ketika dia sudah Menyadari Dia akan berpikir bahwa Betapa pentingnya diri kamu Yang selalu bisa memberikan Sebuah kenyamanan Untuk diri dia Dan Betapa hebatnya diri Sahabat kebahagiaan Yang mungkin selalu mensupport dia Baik secara materi Baik secara fisik Dan lain sebagainya Dia ngerasa itu Tapi ketika Sahabat kebahagiaan Bener-bener hilang Dari kehidupannya dia Orang ini akan menyesal Orang ini akan menyesal Karena dia adalah Tipe orang yang Sebenarnya itu Takut kehilangan kamu Tapi Dia selalu bermain cinta Bermain cinta Di dalam sebuah hubungan Bersama sahabat kebahagiaan Oke Lalu perasanya dia saat ini Oke kartunya adalah Temperance ya Sahabat kebahagiaan Perasanya dia memang Cukup stabil ya Walaupun ada di level bangga Tapi sebenarnya dia Untuk saat ini tuh Cukup stabil ya Mungkin ini Pengaruh juga dari Bulannya Libra Karena Kevin membacanya ini Ada di Tuan rumahnya Libra ya Dimana Hal-hal yang berkaitan dari Kestabilan itu ada Di dalam dirinya dia Ya Kita doakan saja sih Sahabat kebahagiaan Mudah-mudahan dia juga Ada sisi kestabilan Dalam dirinya dia Dan Dia itu gak berubah-rubah Terhadap kondisinya Doakan saja yang terbaik ya Karena Dia itu terhubung Dan kemudian dia Ada vibrasi yang sama Ketika vibrasinya yang sama Orang ini mungkin bisa Berada di kondisi power Ya Kondisi powernya apa Dia berada di kondisi power Level pertama Yaitu berani Ketika dia sudah bisa Berani di sini Maka ada sebuah pergerakan Bahwa dia akan bisa Memperdayakan Diri dia Untuk bisa Minta maaf Sama kamu Atau mungkin juga Mencoba untuk Merayu kamu lagi Agar hubungannya Menjadi lebih baik Oke Diam itu emas ya Sahabat kebahagiaan Kalau masalahnya Berapi-api Lebih baik kita Diam aja Kita diam Gak usah banyak omong Kalau kita banyak omong Ujung-ujungnya Malah berantem Karena di sini Ketika sahabat kebahagiaan Mungkin Abis berantem sama dia Atau lagi Saat ini Kamu lagi berantem sama dia Kamu memilih diam Bukan berarti Diam itu kamu kalah Bukan Diam itu justru Sahabat kebahagiaan Kamu tuh Save energy kamu Save energy kamu Dan save emosi kamu Biar kamu tuh Selalu berada Di kondisi netral Nah Ketika sahabat kebahagiaan Berada di kondisi netral Level vibrasi kamu tuh Berada di level power ya Dan bentuk emosional Emosionalnya Ini adalah Sahabat kebahagiaan Akan merasa yakin Bahwa apa yang aku lakukan Itu adalah benar Dan ketika Hal itu terjadi Prosesnya adalah Sahabat kebahagiaan Bisa terbebas Dari keterikatan Oke Kuncinya Kalau lagi berantem Lebih baik Diem saja ya Sahabat kebahagiaan Oke selanjutnya Perasanya dia Tuh kan Ada energy kartu Kodkat lagi Dan kartunya ini adalah King of One Berpasangan di kartu Queen of One King dan King Ini memang pasangan ya Sahabat kebahagiaan Pada dasarnya ya Perasaan emosionalnya Dia yang paling besar Di dalam diri dia Dia masih mencintai kamu Dia masih bergairah Sama kamu Dia masih memiliki Minat sama kamu Ya hubungannya mungkin Mungkin permasalahannya itu Masih sama Di keintiman Atau di komitmen Muter-muter Di situ terus Tapi ketika Sahabat kebahagiaan Kemilih Diam Ini justru akan bisa Melunakan hatinya dia Melunakan ambisinya dia Melunakan egonya dia Dan perlahan Dia akan datang Kepada Sahabat kebahagiaan Yang King of One nya ini Energinya positif ya Biasanya Energi kartu King of One ini adalah Salah satu kartu Yang Mungkin secara Energi negatifnya Nggak capin suka ya Mungkin kalian sudah hafal ya Tapi disini justru Energinya positif sih Positif Bahwa dia masih ada Gairah sama kamu Oke Selanjutnya Ada kartu Page of Pentacles Nah kita cek ya Kartunya Court card semua nih Satu Dua Tiga Empat Ini adalah kartu Court card Atau kartu kerajaan Mengindikasi bahwa Kamu adalah Peran utama Di dalam hidupnya dia Namun terkadang Karena sebuah ego Karena sebuah permasalahan Dan lain sebagainya Yang membuat Dia itu kayak Ngerasa Mendoakan kamu Atau mengabaikan kamu Tapi pada dasarnya Orang ini tuh Melekat banget sama kamu Melekat banget sama kamu Dan dia kecanduan kamu Jadi apapun yang kamu lakukan Sama dia Ketika dia marah Hubungannya nggak baik Lebih baik Diam deh Karena posisinya Ini justru menguntungkan kamu Ketimbang dia Dan untuk perasanya Dia saat ini Dia nggak bisa fokus Kalau kamu Diemin cukup lama ya Sahabat kebahagiaan Oke Ada Sudi Kapas aja Yang hadir di pembacaan kita Kali ini Yang pertama Disini ada Leo ya Di kartu 6 tongkat Leo terlalu bangga nih Nggak tau kenapa nih Untuk sodiaknya dia Saat ini Leo tuh terlalu bangga Pada dirinya dia Dan apakah dia itu Semacam puber kedua Puber ketiga Sehingga dia tuh Ngerasa bahwa dirinya Dia tuh penuh dengan karisma Ya kalau karismanya Menghasilkan uang Untuk diri dia Dan untuk kamu sih Nggak masalah ya Tapi kalau cuma buat Istilahnya main perempuan Atau main laki-laki Ini nggak banget sih Sahabat kebahagiaan Kalau Kevin lihat ya Ini Leo tuh Sebenarnya punya Energi Cukup positif Untuk menarik followers ya Siapapun dia Followers Kalau misalnya followersnya itu Dijadikan hal yang positif Ini bisa menguntungkan Untuk dia loh Dan kita bertemu di kartu strength Ini juga masih sama Si Leo lagi Yang selalu menjinakkan singa Di sini ya Oke Tapi Leo itu Kalau misalkan Sahabat kebahagiaan Bersikap diam Dan kemudian satu kata Untuk diri kamu Kamu mungkin Muji dia Dari permasalahan yang ada Dia langsung luluh Jadi kuncinya gini Ketika sahabat kebahagiaan Berada di kondisi yang Mencekam sama diri Panas banget nih sama si Leo Kamu milih diam Dan ketika dia ada omongan Bala-bala-bala Apa-apa Diminta maaf Kemudian kamu puji dia Maka dia akan senang Jangan kamu itu Istilahnya Ngejudge dia Atau ngungkit-ngungkit Ini justru akan memperparah Kondisi hubungan Puji aja udah Senang Karena Leo disini Energin saat ini Senang dipuji Ada kata Queen of One Queen of One ini adalah Elemen api juga ya Elemen apinya terkuatnya itu Adalah Aries Yang terkadang dia itu Ego banget sih Dia terkadang ego banget Keras kepala banget ya Tapi ketika kehilangan kamu Dia ngerasa bahwa Kehilangan Belahan hatinya ya Aries hadir Terkuatnya adalah Aries Dekan pertama Dekan kedua Lalu ada transisinya Ini masuk ke transisinya Pisces ya Dan terkuatnya Piscesnya itu adalah Pisces Dekan ketiga King of Pentacles Miliknya Taurus Sebagai elemen tanah ya Sawat kebahagiaan Dan Taurus ini Sebenernya suka hubungan Yang plakmatis ya Hubungan yang nyaman-nyaman saja Dan Kevin Harp sih Mudah-mudahan Taurus ini Bisa ada sebuah pergerakan Untuk memperbaiki hubungan Agar menjadi lebih baik ya Kalau Taurus udah bucin Itu bucin parah ya Oke Dan mudah-mudahan Kamu bisa bucin parah lagi Sama dia Tapi hanya berdua saja Bucinnya dengan bertiga Berempat ya Oke Ada kartu Tempres 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 ini Cukup stabil juga Antara energi kesadarannya dia Dan mudah-mudahan Dia bisa ada sebuah pergerakan Untuk kamu Adalah Sagittarius ya Sagittarius disini Mulai ada sebuah kesadaran Mudah-mudahan ini juga Bisa memperbaiki hubungan kamu Dan diamnya kamu Ini sangat berarti Patch of Pentacles Patch of Pentacles disini Elemen tanah juga ya Sahabat Kebahagiaan Elemen tanah gak tau kenapa ini Lagi sering-sering Permasalahan ya Permasalahannya Diemin Atau didiemin Tapi kalau misalkan Sahabat Kebahagiaan itu Bisa stabil Hubungannya itu Akan menjadi hubungan yang baik-baik saja sih Gak ada permasalahan yang membuat Kamu itu akan hancur atau apa Dengan dia Ini masih sama Energinya si Taurus ya Taurus bisa memperbaiki ini semua Kalau kita bertemu di kartu King of One Oke elemen api Sodiak elemen api gak tau nih Permasalahannya tuh banyak banget nih Semua Sodiak elemen api Sagittarius Aries Dan juga Leo Ya mungkin The Dongkotnya memang ada di Leo Tapi mudah-mudahan ini bisa Diperbaiki Semuanya ya Sahabat Kebahagiaan Oke Dan kita akan cek untuk inisial namanya Untuk inisial namanya Ada inisial huruf J Untuk Jamaica Lalu disini ada huruf H Untuk hotel Lalu ada huruf S Untuk Singapur Ada huruf A Untuk Alpha Ada huruf R Untuk Romeo Ada huruf I Untuk Indonesia Ada huruf W Untuk woman Ada huruf X Untuk Christmas Ada huruf F Untuk Fanta Selanjutnya disini ada huruf V Untuk Fiera Ada huruf B Untuk Bravo Ada huruf M Untuk mama Lalu ada huruf D Untuk Delta Selanjutnya disini ada huruf Z Untuk Zero Ini beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Dan buat sahabat kebahagiaan Yang mungkin Sodiaknya Atau namanya Nggak muncul Kalian nggak usah khawatir Ambil sisi edukasinya Ajar disini Karena ketika kamu diem Ini ternyata Menguntungkan untuk kamu Dan kamu tidak ada ruginya sih Untuk diem Kalau lagi berantem Disitu ya Oke Mungkin seperti itu aja ya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga subscribe channel Youtube ya Terima kasih dan Sampai jumpa Bye bye Mata imansyo